Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan berita hari ini Warisan tekad ubah landscape politik Malaysia kata Safi Abdal Sumber dipetik dari Estro Awani berita sepenuhnya Biarpun sedar ada pihak menganggap kehadiran parti warisan Sabah sebagai pengacau Namun parti itu tekad membawa aspirasi bagi mengeset semula landscape politik di Malaysia Presidennya Datu Sri Muhammad Safi Abdal mengakui parti pimpinannya akan berdepan jalan sukar Berdasarkan kekalahan di pilihan raya negeri Johor Mac lalu Namun itu tidak akan melemahkan semangat mereka Saya yakin kita perlu reset landscape politik di negara ini Pertama kali parti berdaftar di ROS Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Pimpinan Sabah menawarkan diri Kita sedar kita tidak menang di Johor Tetapi kita sedar ribuan yang beri sokongan walaupun hanya sempat berkempen 3 minggu sahaja Apa yang berlaku penduduk di setengah kawasan gemar pilih calon bebas Bukan atas dasar parti Pernah berlaku di Johor calon bebas menang di Perak juga begitu Kalau calon bebas boleh tawar diri takkan pati yang punya kekuatan di Sabah sebagai landasan Tidak boleh bertanding menawarkan toko yang ada kebolehan dan keupayaan Soal beliau dalam sidang media selepas majelis memperkenalkan calon-calon warisan Kurusi Parlimen Semenanjung Malaysia dalam pilihan raya umum ke-15 di sini pada Selasa Safi juga tegas dengan pendirian berdiri warisan untuk berdiri tanpa gabungan Namun jika diperlukan beliau bersedia mempertimbangkan untuk menyertai mana-mana gabungan Selagi ia selari dengan aspirasi pati itu Gabungan itu kepentingan siapa jadi Perdana Menteri siapa pegang jawatan Sedangkan masalah rakyat cukup besar tetapi untuk kepentingan rakyat kita perlu bergabung Dari bergabung dengan pati baik saya bergabung dengan rakyat warisan tawar berdiri tanpa gabungan Kita tengok keadaan mandat rakyat diputuskan saya akur Kalau rakyat putuskan kita perintah kita perintah tak perlu ada gabungan Tetapi kalau mandat rakyat putuskan sesuatu di mana mandat rakyat yang ada Kita pernah lihat landscape politik yang ada halatuju ke mana pati ini nak bawa pakatan ini nak bawa ke mana Kalau selari dengan harapan kita as inspirasi rakyat di negara ini saya akan perhitung dan teliti secara mendalam tambahnya Terdahulu warisan mengumumkan akan bertanding sebanyak 26 kurusi parlimen di Semenanjung dalam PRU 15 yang akan diadakan pada 19 November ini Bagi kawasan Dewan Undangan Negeri di Semenanjung pati itu akan bertanding sebanyak 16 kurusi setakat ini Sekian laporan Terima kasih karena menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Tekan lonceng untuk pemberitahuan berita seterusnya